Hai selamat datang di pertama ke-7.com channel salam Maximania di depanku ada Yamaha Lexi LX155 dan keluhan konsumen itu mas sepat berbelayangnya letoy bener ya letoy ini dan lebih parah lagi kalau pasang cover plat nomor ini dia akan mudah bunyi nih nih leto ya ini mungkin harus dikasih bracket besi atau gimana ya soalnya nggak ada bracket besi nih nih memang leto ini ya tuh ditambah ya dengan cover plat nomor gini dia lebih parah nih leto ya nih nih leto banget nih kita cek yang lain Hai kendor ya tuh kita putut tuh putut monoflog soalnya monoflog coba lihat yang ini ini lebih kenceng tapi tetep leto itu nih jadi tadi saya touring dari Semarang ke saat tiga ini punya punya pudut hidup punya murut kotak-kotak-kotak nih dan ini lebih terdam ya kalau nggak pakai Anu ini cover plat nih dia nggak bunyi nih nggak bunyi dan ini nggak begitu leto yang punya Lexi LX ini satunya ini kenceng nih kemungkinan punya pudut itu dia lepas lepas ya untuk si bautnya atau pengikatnya Oh iya dia terlalu atas Oh nih dia terlalu ini kurang pas ya harusnya tengah ya kalau nggak mau bunyi ya wis nggak usah pasang cover plat seperti ini dia lebih terdam kalau ini kalau yang nggak ada cover platnya ini lebih aman nih ya Nih ya nggak bunyi dan nggak begitu letoy malah karena dia beban ya nambah beban cover itu cover si plat nomor jadi memang ya Yamaha Lexi LX itu dia Hai smartphone belakangnya lentur kayak gini Hai kalau nggak kenceng untuk pengikatnya dia disebutnya malah letoy letoy banget tuh Hai gara nggak tuh gelap ya Jadi itu dia kenapa smartphone belakang Yamaha Lexi LX-155 itu berisik ya karena ini dia memang lentur nggak ada besinya ini kali ya nggak ada besi pengikatnya ya dan juga cover plat nomornya bikin lebih parah lagi suaranya Oke jadi solusinya lepas part cover plat nomornya ataupun dikasih mungkin bracket tambahan untuk memperkuat sih sepatu belakang ini itu dia pantauan saya dari petamakstudio.com sampai jumpa di video selanjutnya salam maksimumnya dan saya mau lanjut acara dulu selanjutnya salam makirim Terima kasih.